Presiden Joko Widodo menunjukkan keakrabannya dengan dua baca pres yang diusung dua koalisi yang berbeda, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Keduanya mendampingi Presiden Joko Widodo saat melusukan ke pasar grogolan pegalongan Jawa Tengah. Apakah keakraban Presiden Joko Widodo dengan dua baca pres tersebut merupakan pertanda keduanya tengah dijodohkan? Ada yang berbeda dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke pegalongan Jawa Tengah kemarin. Di tengah persiangan ketat menjelang pelipres 2024, Presiden Joko Widodo mengajak Menteri Pertahanan yang juga baca pres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah yang merupakan baca pres dari PD Perjuangan Ganjar Pranowo, Belusukan, di pasar grogolan pegalongan. Kehadiran Presiden Joko Widodo yang didampingi Prabowo dan Ganjar ini menarik perhatian masyarakat. Mereka berdesak-desakan, berebut agar dapat menyapa ketiganya. Walau Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo tengah bersaing ketat, keduanya tampak akrab. Bahkan Prabowo sempat merangkul Ganjar dan berpose salam komando saat bersama Jokowi. Presiden kemudian bergabung dan menunjuk-nunjuk keduanya. Pengamat politik Adi Prayitno menilai kebersamaan Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo seolah menunjukkan kedekatan Presiden dengan kedua baca pres dari dua kubu yang berbeda ini. Baik Prabowo dan Ganjar dinilai memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Bahkan belakangan ada wacana untuk menyandingkan Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo di 2024 mendatang. Saya kira ada dua hal soal bagaimana kemeseran yang ditunjukkan oleh Jokowi yang saat bersamaan itu seakan-akan menunjukkan kedekatannya dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Pertama, dua sosok ini adalah orang-orangnya Jokowi yang sangat potensial di 2024 sekalipun saling berhadapan, tapi mereka ini adalah sahabat yang saya kira kompetisinya akan terhindar dari segala hikup-hikup dan persaingan yang tidak sehat. Nah yang kedua, sepertinya ini akan terus membangkitkan memori politik publik bahwa sebenarnya proposal utama Jokowi di Pilpres 2024 yang akan datang punya keinginan untuk mendoetkan keduanya antara duet Prabowo Subianto dan Ganjar ataukah duet antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto? Publik tahu sejak lama bahwa Jokowi sebenarnya punya keinginan bagaimana dua figur penting ini akan bisa maju bersama-sama. Memang kira-kira begitu tinggal dibicarakan siapa capres dan siapa copresnya. Memang agak rumit, memang agak jelimet di tengah kompetisi mereka yang cukup betat terutama pada level elektabilitas Ganjar dan Prabowo yang saya kira masih cukup kompetitif tapi kalau dibata rata-rata, suasana hati Jokowi sampai saat ini masih kelihatan supaya kedua tokoh ini bisa berduet, bisa berpasangan di Pilpres 2024 yang akan datang. Tinggal bagaimana disepakati siapa yang jadi capres dan siapa yang jadi copres. Kedekatan antara Presiden Joko Widodo dengan kedua baca pres ini tidak hanya berlangsung di pasar grogolan. Sebelumnya, calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan calon Presiden dari PDIP Ganjar Pranowo hadir dalam muhtamar Sufi Internasional. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah ketua panitia sementara Ganjar Pranowo bertindak sebagai gubernur Jawa Tengah, mewakili tuan rumah. Bersama dengan Habib Lutfi, Prabowo, Ganjar, serta Presiden Joko Widodo tampak akrab saat naik hingga turun bersama dari podium. Ketiga tokoh ini juga tampak menghabiskan waktu makan siang bersama. Dalam foto yang dibagikan ke awak media, tampak Prabowo, Ganjar, serta istrinya Ibu Atikoh tengah bersantai di depan meja makan yang menghadirkan sejumlah menu makan siang serta buah durian. Keakrabahan yang dipertontonkan oleh Ganjar dan Prabowo di depan Presiden Joko Widodo seolah menghilangkan rivalitas sengit keduanya dalam Playpress 2024 mendatang. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Tim TV One mengabarkan.